Hai hai, kali ini Masak.TV diajakin FAO dan Eating untuk Water Action Camp di Sukabumi. Hari pertama setelah sampai di perdesaan farm dibuka dengan podcast bersama Kak Astri, Sustainable Practitioners dan Content Creator, Kak Jacqueline dari Eating, Kak Fahinta dari Jaga Semesta, dan Kang Reiza dari FAO sebagai moderator. Lalu sesi berikutnya disambut dengan hujan, kita langsung masuk ke sesi lingkar cerita. Di sesi ini aku belajar banyak tentang keadaan pangan, krisis ketersediaan air bersih, sampai bagaimana keadaan sistem pangan saat ini. Setelah hujan reda, kita trekking berkeliling di pedesaan farm sambil menunggu sunset nih. Ternyata luasnya tuh sekitar 4 hektare. Wah lumayan luas juga ya. Nah disini selain ada perkebunan dengan berbagai macam tanaman, bunga, dan juga buah-buahan, ada peternakannya juga loh. Nah gak cuma jalan-jalan aja, tapi kita juga sambil belajar gimana caranya merawat perkebunan yang baik dan sustainable. Setelah berkeliling, kita isirat sebentar, lalu lanjut lagi menikmati malam yang dingin sambil ditemenin sama api unggun nih. Di sesi kali ini kita main beberapa kuis yang seru-seru sambil ngobrol, dan ditutup dengan tantangan menggambar dalam waktu 5 menit dengan tema harapan bumi di masa depan. Wah ternyata idenya seru-seru banget loh. Hari kedua pagi-paginya kita podcast-an dulu nih sama Mbak Nadia dari Nasi Peda Pelangi, Mas Aga ilustrator yang seneng kulineran, dan Kang Seto dari Parti Gastronomi. Podcastnya bisa kamu cek di channelnya eating ya. Nah lanjut, kita akan rilis ikan di Taman Nasional Gunung Harimun Salak. One day's night, one day's food! Perjalanannya lumayan jauh dari penginapan, dan kita harus naik pick up buat menuju ke sananya. Seru banget ini! Kita harus trekking dulu untuk ke sungainya bareng sama iFish dan pemancing lokal. Di sini udah ada beberapa jenis ikan yang nantinya akan kita lepas di sungai nih. Ada ikan sidat marmorata, ikan sili, ikan sidat big color, Ada juga ikan nilem, dan beberapa jenis ikan lainnya. Waktunya pelepasan! Dadah ikan! Selamat berpetualang! Belum selesai sampai situ, kita lanjut lagi untuk menanam pohon. Nah, masing-masing peserta udah dikasih bibit-bibit nih. Tinggal lepas dari plastiknya, terus tutup bagian akarnya pakai tanah. Agak diinjek-injek supaya si tanahnya tuh padat. Semoga pohonnya tumbuh dengan baik ya. Terus kita jalan lagi melewati hutan yang udaranya sejuk banget buat kembali ke pintu masuk awal deh. Setelah sampai lagi di penginapan, kita disambut dengan sajian yang enak-enak banget yang dimasak sama tim party gastronomi dan nasi peda pelangi. Udah kenyang? Lanjut ke acara berikutnya, yaitu perkenalan macam-macam alat pancing dan jenis-jenis umpan bersama komunitas sidatmania sukabumi, nagem bayawak komuniti, dan komunitas banter mania. Ternyata seru-seru banget loh. Terus lanjut, sore menjelang malamnya, kita lanjut lagi podcast ngebahas sustainable solution for a water rich world sama Pak Ade dari Local Fishing Communities, Mas Sudarsana dari iFish FAO, dan Kak Gita dari LTKL. Cuma dua hari, tapi rasanya banyak banget ilmu yang didapat dari Water Action Camp ini. Sebelum pulang, di hari ketiga, Masak TV berkesempatan untuk masak nasi bakar ikan sidat yang mantep banget rasanya, dengan pemandangan yang luar biasa. Mau tau resepnya? Cek video selanjutnya ya. Daaah!